Haleluya puji Tuhan, saya percaya teman-teman atau Bapak Ibu yang menonton video ini bisa diberkati oleh kebenaran firman Tuhan. Kita buka Alkitab kita Bapak Ibu, 1 Thessalonica 5 Adian ke-17, disana mengatakan bahwa tetaplah berdoa. Sebelumnya surat Thessalonica ini adalah suratan yang ditulis oleh Rasul Paulus dan ditujukan kepada jemaat yang ada di Thessalonica. Dan saya percaya bahwa firman Tuhan yang ditulis oleh Rasul Paulus juga ini, itu datang kepada setiap kita yang mendengarkan. Nah, tetaplah berdoa adalah sebuah perintah yang dari Tuhan. Doa adalah nafas hidup orang Kristen dan itu sering kita dengarkan saat bendeta berfadbah ya Bapak Ibu selanjutnya dalam Tuhan. Artinya bahwa saat kita tidak berdoa sehari saja itu kita akan merasa sesuatu ada yang hilang dalam kehidupan kita. Ada sesuatu yang tidak lengkap dalam kehidupan kita. Tapi saat hari ini, saya mau katakan kepada teman-teman bahwa doa adalah tindakan kita menyerahkan setiap masalah kita kepada Tuhan. Artinya bahwa kita mempercayakan masalah kita kepada Tuhan. Dengan kata lain bahwa Tuhanlah yang akan menyelesaikan setiap masalah kita. Saya tidak tahu teman-teman yang dikasih oleh Tuhan seperti apa atau seberat apa masalah yang telah kita alami. Mungkin ada yang punya masalah ya hal-hal yang ringan saja. Ataupun mungkin ada yang punya masalah yang begitu berat yang mungkin teman-teman tidak selalu selesaikannya sendiri. Tetapi saat hari ini, saya mau katakan bahwa bawalah hidup kita kepada Tuhan. Bawalah masalah kita kepada Tuhan. Tuhan tidak pandang sebesar apapun masalah kita, Tuhan sanggup menyelesaikan semuanya. Karena itu teman-teman yang dikasih oleh Tuhan, mokok kita membawa hidup kita. Mokok kita membawa masalah kita kepada Tuhan. Menaruh semuanya di bawah kaki Tuhan dan percaya Tuhan sanggup menyelesaikannya. Kenapa kita harus berdoa Bapak Ibu sanggup menyelesaikan semuanya? Karena apa? Lewat doa kita bisa menerima kuasa yang dari Tuhan. Lewat doa kita akan menerima penyertaan yang dari Tuhan. Lewat doa kita akan melihat ternyata mujizat dan mujizat Tuhan akan kerjakan dalam kehidupan kita. Itulah pentingnya. Kita harus berdoa dalam saat-saat ini. Jadi kita melihat Bapak Ibu sanggup menyelesaikan semuanya. Covid-19 atau Corona virus yang sudah hampir 2 tahun melanda. Bangsa Indonesia sudah hampir 2 tahun melanda kehidupan kita. Yang sepertinya kita melihat bahwa perekonomian setiap kita itu sudah semakin berat-berat menurun karena Covid. Tetapi saat-saat ini Tuhan mau jangan melihat ada begitu banyak masalah. Jangan lihat banyaknya masalah tetapi pandanglah kepada Tuhan. Lihatlah betapa besarnya, lihatlah betapa dasyatnya Tuhan menyelesaikan setiap masalah-masalah yang kita alami. Saat yang mungkin sedang dalam kekurangan atau uang semakin menipis atau apapun itu. Percaya Allah yang maha kaya yang akan mencukupkan segala kebutuhan setiap umat-umatnya yang percaya kepadanya. Yang penting kita mau bawa hidup kita kepada Tuhan dan menaruh percayaan kita kepada Tuhan. Bahwa Allah yang sanggup menyelesaikan setiap masalah-masalah kehidupan kita. Percaya kau bapak ibu sering kasih dalam Tuhan bahwa doa mampu mengubah segalanya. Saat-saat ini mungkin teman-teman sudah rajin berdoa, sudah rajin membawa masalahnya kepada Tuhan. Tetapi kembali lagi mungkin teman-teman bertanya kok Tuhan tidak berjawab doa-doa saya. Kenapa saya belum bisa menerima jawaban dari Tuhan. Saya mau katakan bahwa sabar menanti janjinya Tuhan, sabar menanti jawabannya dari Tuhan. Karena setiap perkataan yang kita keluarkan, setiap kata-kata yang kita tunjukkan kepada Tuhan itu Tuhan memperhitungkan semuanya. Dan waktu Tuhan lah yang akan menjawab setiap doa-doa kita. Percayalah kita akan menerima setiap jawaban yang dari Tuhan yang selama ini kita doakan. Oleh karena itu, firman Tuhan terus mengatakan bahwa tetaplah bahwa hidup kita tetaplah berdoa dalam keadaan apapun. Bukan saat-saat kita senang kita berdoa, tetapi saat kita berada dalam titik yang terendah, Tuhan mengajakkan kepada kita bahwa tetaplah berdoa. Karena dari doa lah kita akan menerima kemuliaan dan kemuliaan. Dari doa lah kita akan menerima kemenangan demi kemenangan yang dari Tuhan. Kita akan keluar dari masalah kita karena kita percaya Tuhan yang menyertai kehidupan kita. Oke, biarlah renggungan singkat saat hari ini boleh berkati teman-teman. Dan puji Tuhan, saya percaya setiap kita yang menurutnya boleh diberkati. Doa Yesus memberkati. Sampai jumpa di video selanjutnya.